Makanya kalau punya iman itu, jangan setitis tisu, ya kan? Baru didatengin sama Paus Francisus ke Indonesia aja udah kejang-kejang Bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan, justru Bapak yang meresahkan, ya? Ping HTI dengerin gue Kaum-kaum HTI dan Taliban macam lu yang suka provokasi Indonesia ini yang harus direportasi Umat Islam aman-aman aja kok Gak usah ribet deh, lu kagak laku ya Gua tau emang biasanya yang laku itu yang jualan-jualan Oh, gua mau alaf terus jadi ustadz, ya lu kagak usah ikut-ikutan, HTI Lu bilang dateng ke kampung orang-kampung orang Ngapaan orang Indonesia dulu agama animisme dinamisme Hindu? Kalau lu bilang jangan macem-macem di kampung orang Ya Islam, Kristen, Katolik semuanya tamu, cok Tiga agama Abrahamic ini tuh semuanya tamu di Indonesia Mungkin lu kebanyakan doa sama kebanyakan provokasi Sampai gak sempet mikir Karena tiga-tiganya tamu, tiga-tiganya gak bisa seenaknya Apa, bilangnya mayoritas Gak bisa kayak gitu, mikir, mikir Lu mau puasa minta orang restoran tutup restoran Lu minta jangan lakukan kekerasan seksual Lu minta perempuan lain suruh tutup Sampai semua-semuanya lu tutup Sekarang paus dateng, iman lu langsung goyah Padahal pakaian lu udah kayak gitu Lu udah pake peci, sini lu udah hitam Bro, jangan kayak gitulah Malu agama lu, sedikit-sedikit lu goyah iman lu Malu, jangan lu jadi pemimpin agama Kalau iman lu sendiri belum kuat, lihat apa sedikit puyah Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa, kabar kita selalu baik-baik saja Amin Masih viral saudara di sosial media Tanggapan baik dari saudara kita Muslim itu sendiri maupun Kristen Tentang seorang Ustadz Alfian Yang begitu takut bahkan berusaha Untuk mengusir yaitu Faust Franciscus Seperti apa tanggapan mereka? Langsung kita simak cuplikan berikut ini Sah kan? Waduh Jadi awalnya itu ada seorang Ustadz yang mengkritik lewat Youtubenya Soal azan yang pengen diganti sama running text Karena semua stasiun TV akan menyiarkan misa di GBK kemarin Dia bilang, kok paus yang datang malah tuan rumah yang diatur Padahal kan 90% dari masyarakat Indonesia ini beragama Islam Jadi menurut dia mestinya misanya itu digelar di jam setengah sembilan malam aja Dan karena menurut dia itu meresahkan Seharusnya Faust Franciscus itu ya dideportasi aja Jangankan yang agamanya Katolik ya Yang ngerasa marah Gua aja yang Islam ngedenger statement Ustadz itu kayak aneh aja sih Emangnya acara misa akbar kayak gitu tiap hari? Kagak kan? Masa iya sehari doang bertoleransi Buat saudara-saudara kita aja gak bisa? Sehari doang loh Lagian kan yang diganti itu cuma yang di TV Yang di masjid ya tetep masih boleh azan kan? Sebenernya siapa sih yang ngerasa resah? Kayaknya gak ada dah Apa ada yang ngerasa resah? Soalnya gua ini Muslim tapi ya gak ngerasa resah sama sekali Masa iya kayak gitu doang resah? Itu mah namanya imannya gak kuat dong Waduh Jadi ada satu pemuka agama Yang gua gak tau dia nih ngerasa teracam Atau ngerasa risih Karena ada pemuka agama lain yang datang kesini gitu Maksud gua kalo iman lu emang kuat Mau ada seratus pemuka agama lain datangin lu juga Lu harusnya biasa aja santai Nah lu nih aku tertarik buat login ke sebelah apa gimana sih mbak? Gak ngerti gua Ah elah Astagfirullahaladzim Ustadz apaan lu ngomong kayak gitu? Ini merosahkan banget nih guys Dan ternyata ini adalah Ustadz anak-anak abad Setelah gua cari tau ini akun dia Dan seperti dugaan kita Ya pasti lah Ini Ustadz memang lain gitu Malah memprovokasi umat sama aja tuh sama si Burkun Si kalian lihat nih Kata-katanya tuh ngeri banget kayak gini Ustadz Jujur nih ya ketika gua tau Paus bakal datang ke Indonesia Sebenernya gua takut Takutnya bukan karena gua yang iman atau gimana Tapi orang-orang kayak gini Gua takut nanti paus nape-nape Yang kena juga umat islam ini Contohnya udah begini nih Ustadz apaan lu kayak gitu? Terbukti ya guys ya Mau puluhan kali kau ke tanah suci Mau ratusan kali kau hatam al-quran Mau ribuan kali kau sujud Sampai berbekas jidat kau ini ya Itu semua sama sekali gak membuktikan mereka ini Mengamalkan nilai-nilai al-quran Seorang Ustadz ngomong kayak gini Kalau umat terprovokasi bagaimana? Dan ini tuh memang salah satu Kempen dari kelompok-kelompok mereka ini Iya Pak Ustadz yang gua denger Dari ceramah-ceramah Ustadz-Ustadz Yang bener gak seperti anda ini Bukankah Allah lebih mencintai Rintih tangis pendosa yang bertawabat Daripada ahli ibadah Yang merasa lebih baik daripada pendosa Inilah orangnya Aduh Bapak Makanya kalau punya iman itu Jangan setitis tisu Ya kan? Baru didatangin sama Paus Franciscus ke Indonesia Aju udah kejang-kejang Bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan Justru Bapak yang meresahkan Ya? Yang Bapak bilang kalau Paus Franciscus itu Tidak cocok untuk Untuk apa? Untuk berbicara di masjid isi kelal Hih? Emang Bapak yang punya masjid isti kelal? Hah? Emang Bapak yang mengatur semuanya? No Ya? Yang punya masjid isti kelal aja Menerima dengan baik Kok Bapak yang panas? Kok Bapak yang sewat? Malah ngajarin orang Untuk membenci Dan untuk mendeportasi Malah Hih Bapak belajar lagi nih Pak Alakum dini kemualiadin nih Pak Ya? Ustadz macem apa ini? Gak mau dipandang sebelah mata Dengan orang-orang Tapi kelakuan Bapak begini Mulut Bapak begini Bahaya banget Ya? Justru Dengan kelakuan Bapak kayak gini Islam waras malah Sama aja dipandang sebelah mata Padahal mereka gak kayak Bapak Bapak itu cuma oknum Ya? Jangan salahin Pak Jangan salahin Pak Orang-orang yang ter Memandang agama Islam itu Dengan sebelah mata Pelakunya begini? Hah? Gak ada Paus Franciscus itu datang Dan meresahkan Tiga hari doang Dia di Indonesia Bapak berkor-kor begini Apalagi dia tiga minggu Tiga hari aja Bapak udah kejang-kejang Aduh Pak Maksudnya keresahan Gara-gara Bapak Suci Paus Franciscus itu datang ke Indonesia Gitu Keresahan dari mana nih Pak Ustad? Gak ada yang resah Gak ada yang resah Itu perasaan Bapak Ustad aja kayaknya deh Nih saudara-saudara muslim gue aja yang komen kayak gini Maaf ya Pak Yang beragama Islam aja Mereka terharu bila-bila Panas-panasan Saya muslim Tapi saya gak resah Dan gak terasa terganggu Saya umat muslim Lihatnya damai Toleransi indah Saya muslim Ikut terharu Bahagia Walaupun lewat TikTok Saya muslim Gak merasa Diresahkan Bahkan terharu banget Terus Siapa yang resah Pak Ustad? Gue mpe bing Apa yang diresahin? Yang resah siapa? Apa yang diresahkan? Orang imam besar Tokoh-tokoh agama terkenal Habib-habib terkenal Itu nongol Ngobrol sama Paus Franciscus Kenapa? Bapak Ustad doang yang resah Gue bingung deh Alah gue resah Kalo Bapak Ustad ngomong kayak gini Gue kan takut gitu Malah gue gitu yang jadi resah sekarang kan Tapi yaudah deh Daripada ntar nilai gue Eh lagi kan Kan gue harus Kasihani Eh bukan kasihani Salah lagi Ntar gue di komen lagi tuh kan Sama konten gue yang kemarin Kasihilah Sesamamu manusia God bless you Pak Ustad Eh kambing HTI Dengerin gue Kaum-kaum HTI dan Taliban Macam lu yang suka provokasi Indonesia Ini yang harus direportasi Umat Islam aman-aman aja kok Gak usah ribet deh Lu kagak laku ya Gue tau emang Biasanya yang laku tuh Yang jualan-jualan Oh gue mau alaf Terus jadi Ustad Ya lu kagak usah ikut-ikutan HTI Lu bilang dateng ke kampung Orang-kampung orang Ngapaan orang Indonesia dulu Agama animisme Dinamisme Hindu Kalau lu bilang Jangan macem-macem Di kampung orang Ya Islam Kristen Katolik Semuanya tamu Cok Tiga agama Abraham Nikim itu Semuanya tamu Di Indonesia Mungkin lu kebanyakan doa Amah kebanyakan provokasi Sampai gak sentuh mikir Karena tiga-tiganya tamu Tiga-tiganya gak bisa Seenaknya Apa Bilangnya mayoritas Gak bisa kayak gitu Mikir Mikir Lu mau puasa Minta orang restoran Tutup restoran Lu minta jangan lakukan Kekerasan seksual Lu minta perempuan lain Suruh tutup Sampai semua-semuanya lu tutup Kadang paus dateng Iman lu langsung goyah Padahal pakaian lu Udah kayak gitu Lu udah pake peci Sini lu udah hitam Bro Jangan kayak gitulah Malu agama lu Sedikit-sedikit lu goyah Iman lu malu Jangan lu jadi penting agama Kalau iman lu sendiri Belum kuat Liat apa sedikit goyah Ya Terima kasih Indonesia Terima kasih Jakarta Yang sudah mengawal Misa umat katolik Bersama dengan Bapak Paus Franciscus Dengan aman Damai Tentram Dan suka cita Dan Indonesia banget Gambaran seorang ibu Berjilbat Membagikan minuman Kepada umat katolik Yang sedang menanti Bapak Paus Lewat Itu sangat mengharukan Juga Ternyata Tim kebersihan Dan Tim pengamanan Di Istora Atau di GBK Ternyata banyak juga Umat muslim Jelas ya Kita bangsa Indonesia Tidak bisa dipecah belah Urusan agama Ada sih Yang masih ngebecandain Bedanya Ikan Paus Sama Bapak Paus Suci Itu apa Hai Kamu mainnya Jauhan dikit Jangan cuman Di sekitar rumah Aja Supaya Mata kamu Lebih jembar Melihat dunia Dan kalau mau ngelucu Kamu bisa menemukan topik lain Yang lebih lucu Itu dia Sedara video Yang baru saja kita tonton tadi Seharusnya kita sebagai Sebagai pemimpin Tidak seharusnya menunjukkan Hal kekuatiran Seperti itu Bahkan hal ketakutan Yang mana itu Berujung kepada Para netizen Ya Menyampaikan sesuatu Hal yang buruk Karena Dari perkataan Seorang Ustadz Alfian Dia menunjukkan Seolah-olah Imannya itu Adalah iman Yang gampang rontok Ya Sebab Seorang Paus Franciscus Datang ke Indonesia Bukan untuk Mengkristianisasi Tetapi Datang untuk Membawa pesan Pernamaian Seharusnya Sebagai warga negara Republik Indonesia Yang baik Kita mendukung Bahkan menyambut Hal itu dengan baik Itu Sebenarnya Yang harus kita lakukan Bukan malah Kita saudara Memperkeruh Bukan malah Kita Memprovokasi Ya teman-teman Jadi Mari Kita ini Kita bangun Toleransi Umat beragama Di Indonesia ini Kita harus ingat Bahwa kita ini Adalah NKRI Kita ini adalah Bineka Tunggal Ika Walau kita beda agama Tapi kita tetap satu Yaitu Bangsa Indonesia Kalau mau kita Indonesia ini aman Damai Tetram Mari kita sebagai Pemimpin-pemimpin agama Menunjukkan Kasih Menunjukkan Pengorban yang baik Nah Itu rasanya Seperti di sorga Kalau kita melakukan Hal-hal seperti itu Ya Nah Teman-teman Apa tanggapan saudara Terhadap video ini Silahkan isi di kolom komentar Tuhan memberkati kita Salam Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati